Al-Jannah Tuan Nar, ketika membahas Al-Jannah, bahwa untuk orang-orang yang jihad visabillah saja ada seribu tingkat surga. Untuk orang yang jihad saja, belum untuk yang lain-lain. Ribuan tingkat. Tidak tujuh, tidak. Yang tujuh itu langit dan bumi, tujuh. Kalau surga, banyak. Yang tertinggi dan tertengah-tengah adalah Firdaus. Kita bayangkan kalau bertingkah-tingkah, yang tertinggi Firdaus, tidak mungkin di tengah-tengah kan? Nah ini ketika saya mendapat, ketika ikut pembahasan tentang Risalah At-Tadmuriyah, Sunan Syekhul Islam Ibn Taimiya, Syekh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, menanyakan, Takhoyel, coba bayangkan, bagaimana surga Firdaus tertinggi tapi di tengah-tengah? Tidak ada yang terpikir. Kalian ini pikirannya tendet, kata-tidak. Parabola. Ya. Tahu enggak bentuk parabola? Kalau enggak tahu bentuk parabola, baskom nangkub. Botak kepala, eh batok kelapa. Batok kelapa yang setengah hem. Batoknya di tengkurap. Ya. Tertinggi dan tertengah icu-icu. Kebayang enggak? Yang agak modern, parabola yang pengkurap. Jadi ia tertinggi, ia tertinggi. Itu surga Firdaus. Itu didapatkan dalam syarah Risalah At-Tadmuriyah. Jadi semua kelimatan di surga lain ada di sana. Dan itulah tertinggi, surga tertinggi dan tertengah-tengah. Menurut suatu pendapat, bahwa Firdaus itu kata-kata rumawi yang diarabkan. Jadi kata apa namanya itu? Kata serapan apa? Sang sekurpa? Bukan. Kata serapan, kata yang diambil dari bahasa asing kemudian diindonesiakan gitu. Seperti musyawarah, seperti DPR, MPR itu bahasa Arab tadinya. Dewan, bahasa Arab, musyawarah. Bahasa Arab, rakyat, bahasa Arab. Semua bahasa Arab. Kemudian diserapkan dalam bahasa serapan. Jadi Firdaus adalah bahasa serapan. Bertadinya bahasa Yunani, rumawi, kalimah rumi. Muarrabah yang kemudian diarabkan. Tapi ini tidak benar kata Syias Salim al-Hilali. Karena kata-kata Firdaus ada dalam Al-Quran. Kata Allah, Allah menurutkan Al-Quran. Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Dan Firdaus ada dalam Al-Quran. Umpah dalam surah Al-Mu'minun. Mereka itu adalah para ahli waris. Yang akan mewarisi surga Firdaus. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi karena Firdaus adalah Al-Quran. Dan Al-Quran disebutkan Bilisanin Arabiyim Mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Maka jelaslah Firdaus ini termasuk bahasa Arab. Dari hadis tadi bisa kita ambil beberapa fa'idah. Pertama. Al-Anbiya'u asyadun nasib tila'an fi hayatihim wa'inda mautihim. Lirak'i darajatihim wa ziyadati ujurihim. Bahwa para nabi itu merupakan manusia yang paling berat. Sobaannya dalam kehidupan mereka dan ketika meninggalnya mereka. Ketika meninggalnya juga berat. Sakharatul maut. Lirak'i darajatihim. Lirak'i darajatihim. Untuk mengangkat darajat mereka wa ziyadati ujurihim. Dan untuk menambah pahala mereka. Sebab di sebelumnya kita sudah tahu. Kalau dapat musibah sabar itu pahala juga. Ketika Sakharatul maut yang berat. Juga bersabar di sana. Pahala lagi nambah. Dengan nambahnya pahala nambah darajatnya. Makanya siapa? Al-Imam Ibn Hajar wa s.w.t. Ketika menjelaskan sebuah ayat yang menyatakan. Allah akan mengangkat darajat orang beriman dan berilmu beberapa darajat. Kenapa orang berilmu itu diangkat darajatnya? Kata beliau. Karena raf'ud darajat. Hasbal sawab tunalu biasa. Bahwa ketinggian diangkat dengan darajat itu. Didasarkan kepada pahala yang diperoleh oleh orang itu. Semakin besar pahala semakin tinggi darajatnya. Ini menunjukkan bahwa kans. Peluang orang yang berilmu untuk mendapatkan pahala. Sebanyak-banyaknya itu lebih besar dibandingkan dengan peluang yang didapat oleh orang jahit. Orang berilmu memungkinkan memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dengan ilmunya itu. Dibandingkan dengan orang tak berilmu. Makanya Allah subhanahu wa ta'amu menyatakan. Allah akan mengangkat darajat orang beriman dan berilmu beberapa darajat. Darajat itu tinggi rendahnya berdasarkan pahala. Dan pahala juga tinggi rendahnya juga didasarkan sangat dipengaruhi oleh ilmu. Iliman dan ilmu. Jadi Rasul alaikumussalatu wassalam. Sangat keras atau sangat dahsyat penderitaannya. Baik ketika hidup ataupun ketika mati. Ketika mati bukan setelah mati. Kalau setelah mati tidak penderita lagi. Makanya ketika sakaratul. Untuk meninggikan darajatnya dan menambah pahalanya. Yang pertama. Yang kedua. Jawazul tawajjuh lil mayyit inna ihtidari. Bi mitli qawli fatima radiyallahu anha. Wa anna hu laysa minan niyaha. Alman hiya. Alman hiya anha. Kedua. Bolehnya merasakan rasa sakit si mayyit ketika sakaratul maul. Boleh kita berapa namanya? Menanggung. Gak mungkin menanggung. Ikut-ikut merasa sakit. Ikut merasa menderita dengan penderitaan orang yang sedang sakaratul maul. Empati. Empati. Apa yang dirasakan. Seolah-olah kita juga merasakan. Si mayyit meringis. Kita juga ikut meringis. Si mayyit siha. Tahu siha? Gitu. Saking sakit. Kita juga ikut siha. Tahu. Dan ini tidaklah termasuk niyaha. Niyaha itu meratap. Tidak termasuk. Meratap yang dilarang. Boleh. Sebagaimana? Fatima radiyallahu anha. Ketiga. Ya juzul zikrul ma'id. Bisifat ini ba'da muti. Boleh menyebut-nyebut sifat-sifat si mayyit. Setelah matinya. Sebatas sifat-sifat yang baik. Fatima. Atau sahabat-sahabat lain kan. Sering menyebut-nyebut Rasulullah salam. Sampai akhir zaman nanti disebut-sebut. Dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyebut-nyebut. Kejelekannya. Atau ayatnya. Dan keempat. Ma ba'dal hayati dunya khairun lil anbiya. Salawatullahi alayhim. Wa salamuhu wa kathalika atba'uhum. Apa yang terjadi setelah kehidupan dunia ini. Itu lebih baik bagi para nabi alayhimu salatu wa salam. Demikian juga para pengikutnya. Kehidupan setelah dunia. Itu kehidupan di alam barizah. Dan di alam akhirat. Itu lebih baik bagi Rasul. Para Rasul. Para nabi alayhimu salatu wa salam. Dan juga para pengikutnya. Lebih baik di alam kubur. Lebih baik di alam akhirat nasibnya. Dibandingkan di dunia. Kalau di dunia saja. Sudah baik. Ya akhirat lebih baik lagi. Ada gak orang mumin yang ketika di dunia ini baik. Maksudnya nasibnya senang. Di dunia senang. Di akhirat. Juga senang. Ada. Banyak. Seperti muka kita tahu. Penyusun kitab Fatul Bari. Imam Ibn Raja. Imam Ibn Hajar. Beli seorang qadi. Seorang hakim agung. Mahkamah agung lah kalau sekarang. Kaya raya. Perginya saja dari rumah ke tempat kerjanya pakai kereta kuda. Yang waktu itu belum ada BMW. Atau mobil apapun. Kalau sekarang mungkin. BMW. Makanya tidak heran. Kalau umpamanya para jaksa di Kejagung itu juga apanya. Dapat BMW juga. Ini ada kaitan. Tapi tidak ada kaitan. Sudah tiba-tiba teringat kesana. Bari mana Wallahu'alam. Takdir. Jadi. Semasa memang Ibn Hajar. Semua. Di dunia. Sampai pernah saya ceritakan. Entah disini. Entah disono ya. Sumpah. Apa. Disini. Ketika ada seorang Yahudi. Berdagang minyak. Bukan minyak farfu. Minyak. Minyak tanah lah kalau kita. Ya. Dan. Orang yang jualan minyak tanah. Ya kotor. Kumah. Bau. Lagi. Yahudi dia. Di jalan ketemu dia. Waktu mengedarkan minyaknya. Ketemu sama Imam Ibn Hajar. Dengan naik kereta. Bukan kereta api. Kereta. Kereta kuda. Di stop. Kata Yahudi. Aku dengar. Nabimu berkata. Bahwa. Abduhnya. Sijnul mu'min. Wajannatul kafir. Yahudi hafal hadis. Aku dengar. Nabimu itu berkata. Bahwa dunia itu. Penjaranya orang mu'min. Surganya. Orang kafir. Dunia ini. Kata si Yahudi ini. Penjara bagi orang mu'min. Surga bagi orang. Kafir. Sekarang saya kafir. Aku tuh. Kamu mu'min. Kok kamu lebih senang daripada saya. Mestilah kan dunia ini surga bagi saya. Penjara bagi kamu. Kok saya keadaannya begini. Kamu keadaannya begitu. Dijawab oleh Ibn Hajar. Kata. Beliau kesenangan. Kemewahan. Kebahagiaan yang aku dapatkan. Di dunia ini. Dibanding surga nanti. Bagaikan penjara. Penderitaan kamu sekarang. Kesulitan kamu sekarang. Dibanding Allah di akhirat. Bagaikan surga bagi kamu. Sekarang kamu menderita sulit begini. Surga bagi kamu dibandingkan. Nanti kamu memperoleh siksa di akhirat. Di sini kamu gak dapat siksa. Masih bisa menikmati hidup. Makan minum dengan enak. Istirahat tidur dengan nyonya. Di akhirat gak bisa. Surga sekarang kamu. Saya sekarang senang begini bahagia nih. Ibarat penjara. Dibandingkan kesenangan di akhirat. Maka masuk Islam lah siap. Langsung syahadat. Ini adalah dalam siar A'lamin Nubara. Sunan Imam Maddhabi. Dan ini pun dikutup oleh Shaluf Thaymini. Dalam kitab al-ilam. Nah itu. Bagi para pengikutnya. Pengikut Nabi SAW. Bahwa seenak-enak kehidupan di dunia. Masih lebih enak-enak kehidupan di akhirat nanti. Sungguh sangat menyenangkan ya. Di dunia senang. Di akhirat juga senang. Untung untuk orang. Yang paling rugi. Di dunia sengsara. Di akhirat. Dapat siksa. Di dunia. Ya miskin. Ya bodoh. Ya sakit-sakitan. Ya gak ibadah. Gak pernah ibadah. Karena memang gak mau. Gak mau berusaha. Untuk beribadah. Oh gimana mau ibadah sih ini. Orangnya miskin. Gak punya baju. Sakit-sakit. Saya pikir. Kemiskinan mereka sekarang. Tidak akan semiskin para sahabat. Zaman dahulu. Yang mereka gak punya rumah. Tidur di emper mesjid. Yang disebut. Ahlu suffah. Jadi mereka tidur di emper mesjid. Kerjanya. Ibadah. Kerjanya. Menggali ilmu. Mengikuti Rasulullah. Rumah kemana pergi. Urusan perut. Gak mereka fikirkan. Abu Bakar. Sampai ketika disuruh infak. Di infak. Semuanya. Habis. Artanya. Kata Rasulullah salam. Apa yang kamu tinggalkan. Untuk keluarga mu. Yang aku tinggalkan. Untuk keluarga ku Allah. Dan Rasulullah. Cukup. Miskin. Mata-mata. Mata-mata. Kalau di kita. Kayak. Kayak. Kayak sekali. Khadijah. Itu pengumrat besar. Sampai. Pekerjanya aja. Ribuan. Untuk mendagangkan. Barang-barang. Habis. Semua harapannya. Untuk. Kepentingan dakwah. Setelah habis. Menangis. Kata Rasulullah salam. Apakah kamu menangis. Karena sayang. Sama hartamu. Yang sudah habis. Tidak. Saya menangis. Karena tidak lagi punya. Apa yang bisa saya berikan. Untuk dakwah. Menangisnya. Bukan karena sayang. Terhadap harta yang sudah habis. Tapi karena tidak bisa lagi. Membantu dakwah dengan. Harta. Kalau punya. Berikan lagi. Punya diberikan lagi. Mereka seperti itu. Ya. Di dunia. Senang. Di akhirat. Lebih senang lagi. Terakhir. Dari. Apa. Hadis tadi. Maksudnya. Bukan terakhir penjelasannya. Artinya. Fa'idah terakhir. Habis ini. Ad dunia daru ta'ad. Wa nasaf. Wal akhirah. La shay'afiha min hadan. Lil mu'min. Dunia ini. Negeri yang penuh kepayahan. Penuh penderitaan. Dan akhirat. Tidak ada sedikitpun penderitaan. Dan kepayahan. Yang akan dialami oleh orang-orang mu'min. Tidak akan capek. Tidak akan lapar. Tidak akan haus. Tidak akan sakit perut. Di sana makan apapun sebanyak-banyaknya. Tidak akan kamerkan. Tidak akan. Apa kamerkan itu? Tidak akan sakit perut. Kamerkan itu. Saking kenyang ya. Kenyang sekali. Tidak bisa ada lain masuk lagi. Duduk pun sampai duduk. Sakit dan terlalu penyelamah. Tidak akan ada itu. Tidak akan kenci. Tidak akan buang air besar. Sedang atau kecil. Tidak akan. Tidak akan berkeringat. Dengan keringat seperti yang ada di dunia. Tidak akan. Tidak ada kepayahan. Capek. Bosan. Kalau di dunia kita senang terus tiap hari. Satu detik pun gak pernah gak senang. Bosan ini. Bosan. Bosan. Saya yakin bosan. Coba setiap hari. Makan sama yang terenak. Bagi ini. Terus besen. Suatu saat. Terhindu kepada pedak. Terhindu kepada pedak ini. Dulu. Saya. Ketika. Pergi. Naik angkola terus. Nyalaman. Andai punya mobil. Senang insya Allah. Begitu ada apapun. Nggak akan ada rasa. Males rasa apa. Ditakdirkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala punya mobil. Awal-awal senang. Lama-lama bosen juga pakai mobilnya. Dalam hati berpikir kalau mobilnya baru. Yang senang. Kalau Allah mentakdirkan punya mobil baru. BMW juga. Bosen juga ternyata. Malas gitu. Lihat jalan gitu-gitu juga. Lihat apa namanya. Setir. Sperometer. Gitu-gitu juga. Bosen. Jadi senikmat apapun di dunia. Kalau monoton terus begitu. Bosen juga. Apapun itu. Baik makan. Makanan. Minuman. kesenangan rumah yang mewah bagus dan seterusnya. Semuanya akan kuasa. Tidak perlu dikomentari. Kenapa? Kecuali istri. Itulah. Hadis ke-28. Masih tentang Samad. Hadis ke-29. Satu hadis lagi. Sebab ke-30. Panyang sekali. An-Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah mawla Rasulullah SAW wa hibbihi wa ibni hibbihi. Radiyallahu anhu. Qal arsalat bintu ursilat bintu nabi SAW Inna bini qad uhtudira fashhadna. Farasala yukrihussalam. Wa yakul. Inna lillah maafada. Walahu maa a'faa. Wa kullu shayn indahu bi ajalin musamah. Falta'sbir wa tahtasib. Farasalat ilayhi. Tuksemu alayhi liyatiyanna. Faqamah. Wa maahu sa'ad bin ubaada. Wa mu'adu bin al-jabbal. Wa ubaay bin kab. Wa zaid bin sabit. Warijalun radiyallahu anhu. Farufi'a ila rasulillahi sallam al-sabiyu. Fa'aqadahu fi hijrihi. Wa nafsuhu taqaqa'u. Fa'aqadat ayna. Faqala sa'ad ya rasulullah maa hada. Faqala hazihi rahmatun. Ja'alaha allahu ta'ala fi qulu'bi ibadih. Wa fi riwaya. Fi qulu'bi man sha'a min ibadih. Wa innama yarhamu allahu min ibadih ruhamah. Muttafaqun alayhi. Dari za'id. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Maulah rasulullah sallam dan memang yang dicimpai. Rabi'allahu anhu. Dia berkata. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yang dimaksud putri Rasulullah sallam disini Zainab. Ada putri Rasulullah sallam yang dinamai Zainab. Tapi ada juga Zainab nama istri Nabi sallam. Beliau diutus untuk mengabarkan bahwa anakku telah mengalami sakaratul maut. Disebutkan qad'uh tuzira. Disini ayat hadarat sumu qaddimatul maut. Yaitu telah datang kepada tanda-tanda kematian. Fashibna maka tolong dihadir, disaksikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengirimkan orang untuk menyampaikan salam. Lalu berkata. Semuanya kepunyaan Allah lah apa yang dia akan ambil. Maksudnya ruh yang akan dia ambil itu. Itu kepunyaan Allah. Walahu ma'afa. Dan baginya lah apa yang dia berikan. Kepunyaannya lah kepunyaan Allah apa yang dia berikan. Ruh juga. Wa kullu syain illahu biajali musyam. Segala sesuatu di syia Allah sudah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan berihtisablah. Nanti makna ihtisab dijelaskan. Maka lalu jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamnya tidak datang. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam as-sabiyu. Disodorkanlah kepala Nabi sallallahu alaihi wa sallam seorang anak. Anak kecil. Fa'adahu fi hijrih. Lalu anak itu didudukan yang di kamar. Wa nafsuhu taqaqa'u. Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sendiri taqaqa'u. Taqaqa'u itu begini. Apa istilahnya? Bergoyang. Bisa disebutkan tataharraku wa tahtarim. Jadi tataharraku. Ya tataharraku itu begini. Bergerak-gerak dan tahtarim bergoyang-goyang. Yobjirab. Bergetar. Bergetar mah. Bergetar beda Itu bergetar mah Frekuensinya lebih Ini bergoyang-goyang Mana tadi Lalu berlindanglah kedua matanya Berkatalah Sahadu wahai rasulullah apa ini Yang dimaksud apa ini Kenapa menangis dan kenapa bergoyang-goyang Ini adalah rahma Yang Allah jadikan Dalam hati setiap hambanya Atau dalam rakyat lain Di hati orang-orang yang dia kehendaki Di kalangan hamba-hambanya Hanya Allah akan merahmati Orang-orang yang ruhama Dari kalangan hamba-hambanya Ruhama itu yang penyayang Mutafakun alai Hadis ini di lalfatul bari Adalah juz yang ketiga halaman 151 dan dalam sahih muslim Hadis yang nomor 923 Tadi ada beberapa Mufrodat yang perlu dibahas Di antaranya Ihtadara Sobintun Nabi Islam disebutkan Maksudnya Zainab Disini sudah Taqaqa'u sudah Yaitu bergerak-gerak Bergoyang-goyang Ihtadara juga Subutudira juga Yaitu hadarat Sumuqaddimatul maut Yaitu sudah datang Tanda-tanda kematian Sedang kesakarat Fashidna Yaitu uhdurnah Yaitu hadirlah Ketengah-tengah kami Biar jalimu sama pada waktu yang Ditentukan Ayat Maklum Tadi Watahtasib Kata Nabi Islam Faltasbir Watahtasib Tidaklah dia Bersabar Tidaklah dia Iktisar Tahtasib Disebutkan Watahtasib Tanwi Bisobariha Tolabasawa Minrabiha Liahsib Liuhsablaha Dhalika Min amalihas Soleh Maksudnya Niatkanlah Kesabaranmu itu Untuk memperoleh Pahala dari Allah Dan agar dia Dihisab Dengan Kesabaran itu Berupa amal Soleh Jadi Faltasbir Watahtasib Bersabarlah Dan Iktisar Niatkanlah Kesabarannya itu Untuk memperoleh Pahala dari Allah Sehingga Hal itu dianggap Sebagai Amal Soleh Fafadot Aynah Maksudnya Fafadot Fafadot itu Kalau bahasa sunnah Ngalim bere Fafadot Ngalim bere Kedua matanya Bercucuran Bercucuran Mengalir Berlina Berlina Yaitu Dipenuhi matanya itu Dengan air mata Wasalat Kemudian air matanya Mengalir Memang ada Pas bahasa sunnah Ngalim bere Kalau mengalir Dalam air itu Agak kencang Air mengalir Sungai mengalir Leban mengalir Tapi kalau Meleleh Meleleh Pas ada meleleh Meleleh Menetes Menetes Beda lagi Menetes itu Tidak Menetes Menetes itu Tidak Mengalir Di dinding Pipi Tapi Menetes Lemberek Dari Hadis tadi Kita bisa Ambil Beberapa Faidah Pertama Pertama Boleh Meminta hadir Kepada orang yang Dhawi Orang yang Utama Orang yang Terhormat Orang yang Agung Seperti Rasulullah Untuk Menghadiri Orang yang Sakaratul Maut Untuk Mengharapkan Barakah Dan doanya Dan boleh Juga Memintanya Dengan Sumpah Aku Bersumpah Atas Nama Allah Kepadamu Tolong Datang Bisa Itu Takhid Untuk Menguatkan Yang Tanya Rasulullah Tidak Mau Datang Dengan Itu Kemudian Mau Datang Kedua Jawazul Masyid Ila Ta'ziah Wal Iyadah Bi Iyadah Bi Khilaf Walimah Bolehnya Berjalan Atau Datang Ta'ziah Apa bahasa kita Yang ta'ziah Melayak Buka Buka Sungkawa Dan Melayak Tanpa Izin Orang Yang Diliayak Beda Dengan Walimah Kalau Walimah Tidak Diundang Tidak Boleh Apalagi Tidak Diizinkan Pokoknya AMT Tidak Boleh Datang Kepada Walimah Kalau Datang Masyiat Dosa Itu Yang Kedua Ketiga Istihbabu Ibroril Muqsim Ketiga Disunnahkannya Mengutus Atau Ibroril Muqsim Maksudnya Bersumpah Untuk Memaksa Seseorang Datang Diboleh Seperti Yang Dijelaskan Tadi Keempat Istihbabu Amri Sahid Musibah Bisabar Qablawuku Ilmu Liyaqa'a Wahwaragin Biqadarillah Disunnahkannya Memerintahkan Orang yang mendapatkan musibah Untuk bersabar Sebelum mati Jadi Sunnah kita Memerintahkan sabar Setelah saya ada masalah begini Pertama kali Sabar Sunnah Jadi sebelum diberi solusi Sabar Diamanatkan Agar Ketika ini terjadi Dia dalam keadaan Ridha Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kelima Ikhbar Ma yastad'i Lil' Amril Bil'amril Ladi Yastad'i Min Ajali Yang kelima Boleh mengabarkan Orang Yang Sedang ketibanan musibah Seperti tadi Barusan Orang yang sakalatul mahu itu musibah Mau meninggal itu musibah Boleh dikabarkan Si Anu mau meninggal Si Anu dapat musibah Tolong ditaziahi gitu Bisa Kenan Jawazutikrori da'wah Bolehnya mengulang-ulang undangan Sekali diundang Nggak hadir Undang lagi Lebih ini Lebih keras Dengan sumpah Demi Allah Saya mengharapkan Engkau datang ke tempat saya Itu yang ke Satu dua tiga empat Yang enam Tujuh Targib Dianjurkan Ditekankannya Menyayangi Sesama makhluk Allah Dan mencintai mereka Ketujuh Kelapan Tarahumul ibad Fima bainahum Sababun lirakmatullahi bihim Bahwa saling Mencintainya Antar sesama hamba Menjadi sebab Turunnya rahmat Allah Kepada mereka Sebab tadi katakan Wa innama yarhamullah Min ibadihir ruhana Hanyalah Allah akan merahmati Atau menyayangi Hamba-hambanya Yang saling Penyayang Kesembilan At-tarhib Min qaswati al-qalbi Wa jumudil a'in Ini ensaman Lawan dari Targib Targib itu yaitu Melarang Mengancam Orang yang Hatinya keras Dan Jumudul a'in Nah disini kita gak ada istilahnya Kalau qaswati al-qalbi Keras hati ada ya Jumudul a'in Gak ada Itu orang yang gak pernah menangis Apapun yang terjadi Sesedih apapun Menyakitkan apapun Sebesar apapun dosa yang lakukan Tidak menangis Apa istilah Disumut dalam bahasa Jumudul a'in Jadi keras Jumudul a'in Jumudul a'in Beku A'in matanya Keras mata Kering matanya Kesepuluh Jawazul buka Min mabairimuh Bolehnya Menangis Tanpa Dikenai musibah dirinya Tapi karena musibah orang lain Boleh menangis Seperti Rasulullah S.A. melihat Orang yang tersilakan Atul maut Menangis Sebelas Jawazul Wajibnya mendahulukan salam Sebelum berbicara Ketika Rasul Salam Mengutus orang Itu menyampaikan salam dulu Kemudian baru berkata Inna lillahi ma'akha Walahu ma'akha Kedua belas Tasriyatu man nazalat bihil musibah Bima Yukhafifu min almi musabi Ke berapa Kedua belas Boleh menghibur Orang yang memperoleh musibah Dengan hal-hal yang bisa meringankan Penderitaan Orang yang ditimpa musibah itu Menghibur Dengan cara apa saja Yang bisa menghibur Ketika sakit Kita beritahu Sakit apapun yang dialami oleh manusia Itu penggubur dosa-dosanya Yang pernah dilakukan Jangankan itu Sampai kakuet Hingga baret pun Kakuet itu Nah begini Apa namanya Tergores Tergores sampai Baret Baret apa Luka Sedikit lecet Itu pun bisa menghiburkan dosa Apalagi peneritaan yang lebih dari itu Nah dengan menyadari Oh iya Ini menghiburkan dosa Kan itu meringat Jangan sampai sebaliknya Sakitnya apa Paru-paru Tetangga saya kemarin paru-paru Mati itu Stress dia Mati itu Bahaya besar itu Nah seperti itu Ketiga belas Melayat orang yang sakit Sekalipun orang yang sakit itu Orang yang mafdul Mafdul itu yang bukan Bukan tokoh Bukan orang yang terhormat Orang biasa Malah Orang yang Satu sosialnya Renah Atau anak kecil Melayat mereka Termasuk Makarimul akhlak Akhlak yang mulia Oleh karena itu Makah Nggak lah Orang yang utama Orang yang terhormat Orang yang mulia Jangan memutuskan Kemuliaannya Dengan cara Menolak permintaan mereka Ya walaupun Anak kecil Orang yang Tidak ada harganya Tapi Kalau diminta Untuk melayat Melayat Berikutnya Jawazu istifhamit tabiat Bolehnya bertanya Orang yang mengikuti Kepada imamnya Atau syekhnya Atau gurunya Dari apa-apa yang Samar baginya Yang dia lihat Yang dia saksikan Seperti ketika Rasulullah Bergoyang-goyang Badannya Menggoyang Sambil duduk Badannya goyang-goyang Dan berlinang air mata Saat bertanya Apa ini ya Rasulullah Kenapa begitu Nah ini adalah Kata Nabi SAW Jadi Saat bertanya Kepada Rasulullah Orang yang diikutinya Dari hal-hal yang Bagi dia sama Nggak tahu maksudnya apa Tidak ditafsirkan sendiri Oh Rasulullah Rasulullah Goyang-goyang itu Mungkin Ngantuk Atau gimana Agar nggak ngantuk Goyang-goyang itu Tafsir sendiri itu Tapi nanya ini Kenapa begitu Dijawab oleh Nabi SAW Terakhir Taqdimu husnil adab Alas su'al Zawhirun fi qawli sa'ad bin ubadah Ya Rasulullah Terakhir Adab yang baik Ketika bertanya Dan ini nampak Dalam ucapan Sa'ad bin ubadah Dengan mengatakan Ya Rasulullah Dengan Dengan kata-kata yang Yang sopan Yang beradab Tentang apa yang ditanyakan Inilah hadis yang ke 29 Dan dengan selesainya Pembahasan hadis ke 29 Selesai pula Pengajian kita hari ini Sebab hadis yang ke 30 Ini panjang sekali Satu Dua Tiga Empat Sampai lima halaman Jadi tidak mungkin Kita bahas sekarang Insya Allah Hadis ke 30 Akan kita Teruskan pada hari ahad Yang akan datang Masih tentang Sobar insya Allah Untuk hari ini cukup Sampai disini Dan masih terserah Waktu untuk kita Untuk bertanya jawab Alhamdulillah Apa Ya tadi sebutkan Takzia itu Sebelum meninggal Sekarang bagaimana Kalau Meninggalnya sudah Tiga hari Empat hari Atau tujuh hari Kalau dalam rangka Takzia Kita yang takzia Boleh Dan itu sunnah Takzia untuk menghibur Keluarganya Yang ditinggalkan Si Mayid Tapi kalau Ketiga hari Empat hari Tujuh hari Itu datang Karena undangan tahlil Ini gak boleh Gitu Tapi kalau untuk takzia Walaupun Dia bertahlil Sampai hari ketujuhnya Kita takzia Hanya siang hari Bukan pada acara Tahlil Tidak ikut Takzia Ikut berduka cita Mudah-mudahan sabar Mudah-mudahan Dia dibalas Dengan kebaikan Dan seterusnya Itu boleh Tapi kalau dalam rangka Menghadiri acara Acara yang beda Membuat syariat Islam Maka tidak Wala Apa tadi Kalau Ini pengumuman Pemikian seorang Lewat Sekitar masjid Atau Misalnya Terus Itu termasuk Nihaya Atau bukan Iya Nihaya Bukan nihaya Kalau nihaya Akhir Nihaya Ada pertanyaan Bagaimana Mengumumkan Orang yang meninggal Lewat Orang Lewat TV Radio Atau Di speaker Di masjid-masjid Sebelum Jumatan Atau Setelahnya Dan seterusnya Ada Dua Hal yang Terkandung Dalam pertanyaan Ini Pertama Hukum Memberitakan Berita Kematian Apakah Termasuk Nihaya Atau Tidak Dan Boleh Tidak Kalau Boleh Bolehkah Itu Diumumkan Di masjid Sebelum Jumatan Pertama Mengumumkan Berita Pernikahan Selama Eh Berita Pernikahan Berita Kematian Berita Wafatnya Seseorang Ya Sekedar Memberitakan Agar Orang-orang Ikut Mendoakan Menghibur Keluarganya Yang Yang Ditinggalkan Atau Bertaziah Maka Itu Dibolehkan Tanpa Disertai Dengan Niyah Atau Merata Karena Rasul Sesuatu Mengumumkan Berita Kematian Ja'far Bin Abi Talib Ja'far Bin Abi Talib Yaitu Adikandung Ali Bin Abi Talib Ketika Pada Suatu Peperangan Ja'far Gugur Perang Apa Suatu Peperangan Ja'far Ini Jadi Komandan Ja'far Bin Abi Talib Ja'far Putra Abu Talib Abu Talib Ini Paman Nabi S.A.W. Jadi Ja'far Ini Sepupunya Sepupu Nabi S.A.W. Meninggal Orang-orang Tidak tahu Tapi Nabi S.A.W. Tau Karena Diberitahu Allah S.W.T Lalu Beliau Menyata Siapa Yang Punya Makanan Diantar Antara Ke Keluarga Ja'far Ta'ziah Hibur Dia Karena Ja'far Sekarang Sedang Bubur Rasul S.A.W. Memberitakan Hal ini Dan Ini Menunjukkan Kata Para ulama Ketika Menisyarah Hadis Ini Bolehnya Menyebarkan Berita Kematian Seorang Agar Orang-orang Bertaziah Kepada Keluarganya Bukan Dalam Rangka Niyah Jadi Boleh Mengumumkan Berita Kematian Seorang Seperti Umpamanya Para ulama Baru-baru Ini Dua orang Ulama Besar Pada Zaman Kini Yang Tidak Taranya Meninggak Sebin Baz S.A.W. Se-Al-Alban Al-Rahim Itu Disebarkan Lewat Internet Lewat Koran Lewat TV Dan Seterusnya Dengan Catatan Kalau Memasang Iklan Di Korannya Tidak Perlu Dipampang Foto Simayim Sudah Berita Itu Itu Dibolehkan Sekarang Kedua Bagaimana Kalau Pengumumumannya Pada Waktu Akan Jum'at Maka Melakukan Apapun Sebelum Khutbah Jum'at Dilarang Tidak Boleh Baik Berita Pengumuman Kenceleng Pengumuman Pembangunan Mesjid Pengumuman Apa Jangan Sebelum Khutbah Apalagi Itu rutin Setiap Jum'atan Begitu Nanti Dianggap Bagian Dari Acara Sholat Jum'at Kalau Pengumuman Tulis Di Bawah Kenceleng Bulan Ini Dapat Sekian Atau Sifulan Meninggal Mohon Doanya Kalau Mau Diakhir Setelah Beres Sholat Jum'at Sudah Beres Selesai Ketika Orang Orang Wiri Boleh Diumumkan Karena Sudah Selesai Dari Acara Mahbah Acara Sholat Jum'at Secara Mahbah Tapi Kalau Sebelumnya Jangankan Begitu Membaca Al-Quran Saja Ketika Menunggu Imam Menaik Limbar Sebagian Ulama Membidahkan Itu Karena Musab Al-Quran Baca Musab Al-Quran Orang Sebelum Sebelum Imam Menaik Limbar Ambil Quran Baca Sebagian Ulama Membidahkan Itu Sebagaimana Menjelaskan Syekh Ali Hassan Dalam Ilmu Sulil Bidah Karena Rasul Salam Para Sahabat Para Ulama Tidak Pernah Melakukan Itu Yang Mereka Lakukan Jikir Tasbih Takbir Berdoa Tidak Membaca Al-Quran Seandain Membaca Al-Quran Sebelum Imam Menaik Minbar Itu Sunnah Dan Baik Pasti Diamalkan Para Sahabat Karena Mereka Sangat Tamak Terhadap Kebaikan Tamak Dalam Artian Positif Tamak Kepada Kebaikan Bagus Yang Tidak Boleh Tamak Kepada Dunia Pasti Mereka Lakukan Tapi Seorang Tidak Ini Menunjukkan Nidahnya Hal Tersebut Termasuk Juga Perumah Seperti Itu Itulah Jawaban Dari Dua Pertanyaan Tentang Dibolehkan Kalau Orang Ada Yang Meninggal Terus Langsung Dibuka Membawa Di Mesti Boleh Asal Tidak Sebelum Jumatan 4 jam Segini Meninggal Umumkan Bagi yang Taziah Silahkan Bagi yang Ikut Ngurus Menyolatkan Memandikan Menguburkan Boleh Yang Bukan Di masjidnya Tapi Di dalam Acara Hukbah Jumat Atau Kalau Mau Oleh Imam Oleh Khatib Di dalam Hukbahnya Disinggung Si Fulan Meninggal Silahkan Taziah Begitu Boleh Da' Terima kasih. Al-Mar'ah 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 Al-Mar'ah